Lagi ngapain Bapak Sambo, aduh Dari tadi ini mobilnya malah ditabrak-tabrakin ke tembok ya Ini aneh bener dah coy Hari ini gue main GTA, polisinya pada ringlung-ringlung gitu Ini lagi malah, polisinya malah ngelamun di jalan coy Kira-kira lagi mikirin apaan tuh, mikirin utang kayaknya ya Oke guys, kembali lagi dengan gue Cetep Johnson Si ganteng kelem teh dari Los Santos Di video kali ini gue bakalan bahas salah satu mobil terbesar di GTA San Andreas Yaitu mobil road train Mobil road train ini mempunyai beberapa tipe ya di GTA San Andreas Yang pertama mobil tanker, yang kedua lap runner Dan yang ketiga yang kita bahas kali ini yaitu road train Tapi dari semua tipe yang ada, mobil road train inilah yang paling gede gitu Mobil road train ini terinspirasi dari mobil dunia nyata yaitu mobil Mark Black Thunder Titan Kita bahas dari segi desainnya Berhubung ini mobil buat keperluan industri Jadi gue bahas soal desainnya gak bakalan terlalu dalam ya Apalagi nanti pas kita modip, gue gak yakin ya ini mobil bakalan bisa kita modip Kita bakalan coba modip di akhir video ini apakah bisa atau enggak Menurut gue desainnya itu bagus, keren dan gagah, keliatan macho gitu Emang kalau di Eropa mobil-mobil industri itu hampir kebanyakan kayak gini coy Beda kalau di Indonesia, kalau di Indonesia paling pick up kecil sama mobil tronton ya Mobil road train ini mempunyai penggerak roda bagian belakang Seperti biasa kita langsung coba test guys Apakah bener, banyak yang muternya itu ban belakang atau ban depan Tapi kayaknya kalau mobil industri gede kayak gini pastinya bakalan ban belakang ya Bentar coy Ngomong-ngomong gue dari tadi pas nge-review mobil road train Gue malah fokus sama mobil polisi yang dari awal yang tadi yang nabrak-nabrak tembok gitu Ternyata dari tadi itu polisi belum beres-beres juga coy Emang kelakuan polisi di GTA San Andreas itu pada random ya, kocak-kocak gitu Lah kok malah meladak sendiri sih anjay Dan seperti yang kita kira ternyata emang bener coy Ban yang muternya itu cuma bagian belakang, tuh Ada yang unik dari mobil ini Jadi si mobil ini tuh bisa mengaitkan kontainer ke bagian belakangnya Dengan syarat si kontainernya itu ada rodanya Kalau gak ada rodanya kayaknya gak bisa ya Kita langsung coba guys sekarang Kalau di Doherty yang gue tau kontainer yang kosong bisa di-direct itu di daerah sini nih Di daerah Easter Basin Soalnya daerah sini kan daerah industri ya, banyak kontainer Nah ini ada coy Kita langsung coba direct Nah kan bisa Kita coba sama kontainer yang lain Nah di depan ada tuh coy Ini cara ngelepasinnya gimana ya Gak tau gue tombolnya apaan coy Paling juga ngelepasinnya cara mundur kayak gini nih Dipentokin gitu Nah sekarang udah lepas Kita langsung coba guide yang baru ini Isinya kayaknya itu pasir atau tambang Gak tau gue Dan ternyata emang bisa guys Kayaknya semua kontainer yang kosong bisa di-guide ya Oh iya bukan cuma mobil road train doang Tipe yang lain juga bisa nge-guide kontainer yang kosong kayak gini Oke kita langsung aja Berikut 4 lokasi mobil road train di GT San Andreas Sebelum lanjut Seperti biasa jangan lupa di-like dulu video ini Kalau suka sambil di-subscribe dan follow Lokasi yang pertama yaitu ada di daerah Easter Basin Kota San Piero Kalau di mapnya yaitu di Waduh anjir kirain gak ada lobang ya Kalau di mapnya yaitu di sebelah sini Letak mobil road trainnya itu ada di sebelah kanan di ujung di daerah sini guys Nah itu kelihatannya Lokasi yang kedua yaitu ada di daerah Tiero Robada dan di daerah Bon Conti Kalau di mapnya yaitu di sebelah sini coy Mobil road train ini bisa dibilang mobil eklusif ya Di daerah yang udah gue sebutin tadi Soalnya mobil road train ini hampir banyak kita temui di daerah Tiero Robada Sama Bon Conti ini Kalian muter-muter aja di padang pasir ini Di daerah Tiero Robada atau di Bon Conti Tapi kalian harus bisa bedain mana mobilnya ya Soalnya disini itu ada tipe lain yang lalu lalang gitu Bukan cuma mobil road train doang Sebagai contoh disini gue bandingin salah satu mobil yang setipe sama mobil road train Nah mobil ini Patokannya kalau mobil road train itu depannya ada rangka gitu Kalau yang ini kan gak ada ya Oke sekarang kita cari mobil road trainnya Disini gue mau cari di sebelah yang deket sama Les Ventures dulu Gak lama disini gue langsung nemu mobil road trainnya coy Sekarang kita cari mobil road train di daerah Tiero Robada Nah kita nemu lagi coy Tadi di depannya itu mobil live runner ya Yang setipe sama mobil road train Lokasi yang ketiga Kalau yang ketiga ini ada di perbatasan Los Santos sama Plain Conti ya Yaitu ada di daerah Plain Intersection Kalau di mapnya yaitu di sebelah sini Disini juga sama Konsep pencariannya itu sama kayak di yang kedua tadi Kalian bisa coba cari ke daerah yang atas ini dulu Atau juga bisa ke daerah yang ke bawah Yang menuju ke daerah yang ngepins Biasanya mobil road train bakalan ada di jalan yang lagi dipakai sama NPC Tapi ngomong-ngomong disini gue belum nemu juga nih Ya intinya gitu Kalian muter-muter aja Kalau hoki nantinya bakalan nemu mobil road train yang lagi dipakai sama NPC ya Lokasi yang keempat atau yang terakhir Yaitu ada di daerah Anglepin Saumil Yang ada di Anglepin Whitestone Kalau di mapnya yaitu di sebelah sini Kalau yang keempat ini sama ya Kayak yang pertama tadi Yaitu ada di satu tempat Jadi kita gak susah gitu nyarinya Kalau gak salah Saumil ini pabrik kayu ya Nah itu dia coy Tadi di awal kan gue janji ya Mau coba modifikasi mobil road train ini Oke sekarang kita coba masukin ke garasi modif Kira-kira bisa gak ya Ya emang gak bisa coy Garasinya kebuka sih Tapi pas kita masuk gak bisa dimodif Ya berarti emang mobil ini gak bisa dimodif Kita coba masukin ke spray Kalau spray kayaknya bisa ya Oh iya bener Kalau spray sih bisa Kalau modif gak bisa Oke mungkin cukup segitu aja Video mobil road train ini Kalau misalnya ada tambahan lain Silahkan di komen guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton